Intro Meski memiliki banyak kekurangan, SLB GMI Maranatha Irma Didi terus berbenah dan menunjukkan perubahan dalam segala hal. Terbukti, sekolah yang khusus mengajarkan siswa dengan kebutuhan khusus terus menolehkan prestasi daripada siswanya. Keberhasilan ini tak terlepas dari peran dan kerja keras Altin Posuma, sang kepala sekolah yang gigi berjuang membuat SLB GMI Maranatha Irma Didi menjadi lebih baik dan tak dipandang sebelah mata. Tingkat kesulitan yang dua kali lipat lebih sulit dibandingkan mengajar di sekolah pada umumnya tak membuat bantan guru matematika ini menyerah. Bersama dewan guru lainnya, Altin Posuma terus memberikan pendidikan yang terbaik kepada para siswa dengan tulus. Di bawah yayasan AZRW Nas, SLB GMI Maranatha Irma Didi menjadi salah satu yayasan yang peduli dengan pendidikan. Dengan 40 siswa, para guru harus bekerja keras guna mencapai tarap pendidikan yang maksimal untuk para siswa. Tercatat, sudah tiga kali, SLB GMI Maranatha Irma Didi meluluskan siswa dengan nilai rata-rata yang memuaskan. Meski berlatar belakang Kristen Protestan, Altin Posuma tak pernah membedakan agama apalagi membatasi para guru muslim untuk menunaikan ibadah sholat. muslim yang mengajar di yayasan pendidikan SLB Irma Didi ini. Pertanyaan saya selama mengajar di sini, selama dari tahun 2013, rasa nyaman dengan keadaan yang ada. Saya bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di sini. Seperti ibadah tetap menyesuaikan juga. Dengan kepala sekolah, teman-teman, sangat baik hubungannya. Altin Posuma berharap pembangunan ruang kelas baru dan usulan pembuatan mes siswa mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kebupaten Minahasa Utara. Untuk ke depan dengan sekolah ini, apa saja yang masih diperlukan? Misalnya tentang sekolah, misalnya kendaraan dinas atau kendaraan operasional untuk antarjemput, mengingat para siswa ini kan bukan siswa-siswa yang normal. Memang dari sekolah sudah memperprogramkan untuk itu, tetapi dalam bentuk pembangunan asrama, asrama siswa. Lokasi atau tanah untuk penempatan asrama itu sudah siap, namun untuk dua tahun ini informasi dari pusat bawah tidak ada pembangunan-pembangunan asrama. Sehingga mungkin tahun-tahun berikut baru bisa. karena keadaan siswa di sini yang jauh dari sekolah. Ada yang dari Kelawat, ada yang dari Dimembe, ada yang dari wilayah Minagero disana. Sehingga memang kalau kendaraan sekolah memang belum ada. Tapi sudah ada pengusulan untuk? Memang ada masukan-masukan dari komite dan juga para guru untuk mengupayakan kendaraan sekolah. Dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek melaporkan untuk Tudai TV Indonesia.